musik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman teman sebangsa sengarit gimana kabarnya dan kembali lagi di ludiaka video ini kalau tadi pagi belum dibersihkan untuk kandangnya mas joko teman teman atau kandang lembus kalau kesempatan pagi hari ini atau siang hari ini sudah bersih tadi baru saja selesai dibersihkan untuk bagian sebelah sini tadi saya juga sempat mampir ke pasar rewan gerabak karena sepi jadi saya ke tempat ini bersama mas repandulan kandang bisa dilihat teman teman bokongnya si beton ini ini mewah titisan belgian blue kayaknya bukan belgian tapi lu mas tapi bukan belgian ini istimewa teman teman si beton kakinya juga masih mantep sawah akan digunakan korban tahun ini karena kebetulan juga sudah poel satu pasang mas joko kita akan bergeser ke sapi baru atau penghuni baru kandang lembus koro yang baru saja datang kemarin pagi istimewa teman teman sapi-sapi peranakan ongol atau sapi-sapi putih seperti yang ada di depan saya ini dan ini tinggi sekali posturnya bisa dibandingkan dengan mas joko kalau ini lebih berat yang mana mas joko antara dua ekor ini kalau menurut saya istimasi ya lebih berat ini sedikit atau mungkin selisih gak banyak lah mas ya hampir sama hampir sama gak sampai 10 kg ini tingginya sapi dan gak ada video penimbangan atau belum belum nih mas belum belum ada nanti kalau teman teman ada yang minat kemudian memerlukan berat timbangan dari sapi ini nanti bisa kontak langsung mas joko kemudian minta saja kepada mas joko nanti biar ditimbangkan atau dividiokan proses penimbangan karena kebetulan juga belum ditimbang tuh mantap jiwa teman teman joss ini kalau dibandingkan dengan sapi-sapi emirah memang posturnya lebih tinggi sapi-sapi putih atau sapi-sapi PO seperti ini teman teman tapi memang untuk lebarnya lebih lebar sapi simmental maupun sapi limosin seperti ini teman teman kita akan coba sedikit mereview lagi sapi PO yang ada di depan saya ini dari bagian kepala teman teman mantap jiwa kemudian bagian punuk ini tinggi sekali kemudian bagian teracak dan kakinya seperti ini teman teman kalau yang sampingnya juga hampir mirip untuk kakinya juga ukurannya hampir sama mungkuk barangkali ada juragan yang menginginkan sapi korban dengan ukuran jumbo terutama untuk jenis sapi PO atau peranakan ongkol sapi-sapi yang biasanya digunakan sebagai hewan korban Bapak Presiden karena kebetulan kemarin juga Mas Joko mengirim sapi ke daerah Jati Asih untuk digunakan sebagai hewan korban Bapak Presiden Joss Gandos mantap jiwa teman teman kemudian di sampingnya ini si beton salah satu sapi paling mantap dari bodinya menurut saya teman teman ini istimewa sekali si beton karena lehernya leher beton kemudian pantatnya istimewa sudah bersih teman teman kalau yang samping sebelah sini ini memang posturnya tinggi kemudian bisa dilihat juga bagian kaki dan teracak mungkuk nanti kalau teman teman ada yang minat bisa calling calling Mas Joko bisa cek nomor beliau di deskripsi video ini mantap jiwa ya kita akan coba bergeser ke bagian depan selamat menikmati dan ini bisa dilihat untuk kulit dari si beton ini teman teman dia tipis sekali dan coba lihat ini sangat tipis kulitnya tapi bodinya mantep dos gandos yuk kita akan coba geser ke bagian depan sebetulan yang sebelah sana belum dibersihkan ini untuk bagian luar sudah dibikinkan untuk lapak dari sapi-sapi siap korban di tempatnya Mas Joko tapi belum ada isinya karena isinya masih di dalam ini kan kandang kemudian di sebelah sana kandang kayaknya sudah terisi penuh teman teman kita akan coba untuk melihat yang bagian sebelah sini tadi pagi beliau mengatakan atau Mas Joko mengatakan ada sekitar tujuh ekor sapi siap korban tapi sudah pesenan semua seperti ini teman teman yang bagian sebelah sini ini kalau dari kejauhan bisa dilihat mantap jiwa yang sapi PO kemudian si beton teman teman insya Allah kalau bobot dari sapi beton sudah satu ton karena memang dia lebar kemudian juga bodinya juga panjang untuk alamatnya sendiri ada di Bedoyo kecamatan Gerabak kabupaten Mageleng dan bisa dilihat untuk di kandang yang bagian bawah itu ada sekitar 14 ekor yang jumbo ada 1, 2, 3, 4 ada 9 ekor kebetulan kemarin sudah laku 3 ekor sapi yang ada di sebelah sana yang biasanya ditempatkan di samping kanan dari sapi si beton tapi sekarang sudah diisi sapi PO jumbo teman teman dan monggo kalau nanti ada juragan-juragan pengusaha-pengusaha sukses yang membutuhkan sapi korban dengan ukuran jumbo terutama untuk sapi PO karena kebetulan di kandang ini yang belum laku hanya 2 ekor sapi PO yang ada di sebelah sana kalau yang lain sudah laku untuk sapi 1, 2, 3 untuk sapi 1, 2, 3 itu dikirim ke daerah Jawa Barat kemudian yang sebelah sini teman teman sama si beton yang ada di sebelah sini yang syawa akan digunakan sebagai hewan korban gubernur Jawa Timur Ibu Hoviva kemudian sapi ini dan yang sebelah sana yang paling ujung sebelah sana akan dikirim ke daerah Jawa Barat juga atau daerah Jakarta dan monggo nanti kalau ada teman teman mau pesan sapi jumbo mungkin nanti bisa langsung hubungi Mas Joko selamat menikmati selamat menikmati terima kasih